Hai, saya Aset, kembali lagi di Aset Channel Pada video kali ini, saya akan memberikan 10 tips pemula mengoleksi Hot Wheels Ada 10 tips yang bisa kamu terapkan dan ini menjadi referensi buat kamu mencari Hot Wheels sebagai diecaster yang handal tentunya Dan ini semua merupakan saya rangkum dari berbagai artikel yang bisa kamu terapkan sebagai diecaster pemula Tips yang pertama, perbanyak informasi Perbanyak informasi di sini artinya, kamu mencari informasi mengenai jenis-jenis Hot Wheels yang ada di pasaran Mulai dari itu jenisnya atau mungkin asal-usulnya, sejarahnya, informasi-informasi di daerah kamu Hot Wheelsnya seperti apa dan di mana dapetinnya Nah, itu informasi kalau bisa kamu rangkum sebanyak mungkin kamu bisa mendapatkan informasi itu dari komunitas Hot Wheels yang ada di daerah kamu Tips yang kedua, tentunya sebagai diecaster mula, kamu harus mengetahui apa seri yang ingin kamu koleksi Ini untuk menentukan kamu lebih condong ataupun lebih memfavoritkan koleksi yang mana Karena banyak banget seri-seri yang bisa kamu koleksi untuk permainan Hot Wheels ini Oke, di tips yang ketiga ini hampir sama setelah kamu tahu dari tips yang pertama mengenai informasi yang harus kamu dapatkan Yang ataupun yang kedua juga, seri ataupun jenis yang ingin kamu koleksi Tips yang ketiga ini lebih memfokuskan lagi kepada jenis model yang ingin kamu koleksi itu ya teman-teman Kalau kamu misalnya hobi yang sporty, kamu bisa koleksi jenis-jenis Hot Wheels yang sporty Atau kamu pengoleksi yang klasik, kamu bisa koleksi jenis-jenis yang klasik Jadi, lebih fokuskan lagi terhadap item ataupun juga model yang ingin kamu fokuskan terhadap jenis Hot Wheels Sebagai seorang pengoleksi pemula ini ya teman-teman ya Dan yang tips yang keempat, sebagai day cash pemula Kamu harus mulai diguyur ya Diguyur untuk membeli Hot Wheels-Hot Wheels yang kamu inginkan itu Jangan fokus terhadap yang mahal-mahal dulu Tentunya kamu bisa cari yang murah Apakah itu yang lost Atau mungkin kamu bisa hunting di beberapa online shop Atau mungkin kamu bisa juga dapatkan di beberapa toko mainan Kamu mulai hunting untuk mencari koleksi yang kamu inginkan Tips yang kelima Beli di tempat belanja terdekat Jika kamu sudah ingin fokus terhadap satu jenis item dari Hot Wheels ini Ataupun juga serinya Kamu mulai hunting untuk mencari di tempat belanja terdekat Apakah itu bisa toko mainan Ataupun juga mungkin bisa ada juga dijual di beberapa Alphamart, Indomaret Kamu bisa untuk hunting di sana Jangan sungkan untuk bertanya pada kasirnya Apakah ada barang baru Atau ada yang masuk yang baru Kamu boleh tanya Kamu tidak hanya fokus pada beberapa tempat saja Tapi kamu bisa hunting di beberapa tempat Yang mungkin jangkauannya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kamu Karena mungkin itemnya berbeda-beda Jadi kamu bisa untuk koleksi lebih banyak lagi Kamu tidak bisa dapat di satu tempat Kamu bisa mendapatkan di tempat yang lainnya Nah, itu salah satu tips Untuk kamu mulai ngeguyur Mengoleksi daikah Hot Wheels ini Oke, tips yang ke-6 Lebih fokus lagi nih Kalau kamu tadi sudah ngomongin masalah mencari informasi Terus itu kamu sudah mulai hunting Dan juga kamu sudah mulai berguyur Untuk koleksi-koleksi mainan Hot Wheels ini Jadi lebih fokus lagi Untuk yang tips ke-6 ini Kamu harus gabung di komunitas Karena itu salah satu juga Sebagai ladang informasi Untuk kamu mencari Ataupun menghunting beberapa item Yang ingin kamu koleksi Ya, teman-teman Tips yang ke-7 ini Adalah simpan rare Atau special series yang kamu miliki Di salah satu tempat Kamu harus pastikan Kamu memiliki tempat Untuk menyimpannya di mana Jangan sampai ini Letakkan sembarangan tempat Karena itu akan mempengaruhi terhadap Mungkin pada saat kamu mau jual lagi Atau mungkin kamu mau Barter dengan teman-teman Akan mempengaruhi nilai jual Dari Hot Wheels tersebut Tips yang ke-8 Adalah rawat dengan baik Nah, artinya di sini Kamu sudah memiliki tempatnya Kamu sudah memiliki seri-seri Yang kamu koleksi Pastinya kamu harus Merawatnya dengan baik Yakni Kamu mungkin sudah mulai Untuk membeli kitnya Pembersihnya Agar tidak terlalu berdebu Agar juga Tetap mengkilat Karena memang Ini Bisa dikatakan Tahan ya Terhadap benturan Namun jangan sampai juga terjatuh Ataupun juga mungkin Jangan sampai juga Terbentur Karena akan mempengaruhi terhadap Kualitas warnanya Jadi buat teman-teman Rawat dengan baik Itu sebagai salah satu tips Untuk kamu Sebagai daycaster pemula Tips yang ke-9 Adalah selalu tahu harga di pasaran Nah kamu mungkin sudah mulai update Terhadap informasi-informasi Hot Wheels Nah kamu sudah mulai tahu Nilai harga jual di pasaran Saat ini Range harga di pasaran Di tahun 2020 ini Berkisar antara Yang baru ya Yang masih ada blisternya Sekisaran Rp25.000 Sampai dengan Rp45.000 Itu di daerah saya Mungkin di daerah kamu Berbeda-beda Perlakuannya Karena melihat dari Jaraknya Melihat dari Tingkat Pengoleksinya Itu tergantung Dari Setiap daerah ya Namun Kalau kamu sudah Fokus di beberapa Koleksi terhadap Seri-seri yang langka Pastikan juga Kamu harus tahu Harganya Kisarannya Sekarang ini berapa ya Karena Itu akan menjadi Investasi untuk kamu Sebagai daycaster pemula Untuk Mungkin Kamu Mulai Untuk Menjual Item Ataupun juga Hot wheel Kamu ini Bisa kamu Jual Dengan pasaran Yang bisa Menjadi margin Buat kamu ya Teman-teman Dan tips yang terakhir Yang ke-10 Adalah Dibuka Atau Nggak Artinya disini adalah Pada saat kamu Membeli Hot wheel Tentunya ada Blisternya Nah buat teman-teman Mungkin yang pengen Ngebiarin Masih di dalam Blister Itu It's okay Karena Harga jualnya Juga pasti akan Berpengaruh terhadap Hot wheel Yang menggunakan Blister Ataupun juga Loss ya Nah Buat teman-teman Ini sudah dipastikan Bahwasannya Kamu Membuka Atau Nggak ya Apapun kamu Membukanya Kamu menyimpannya Di tempat yang Rapih Bersih Dan sudah tertata Seperti tips yang Sebelumnya Kamu mau Mengoleksinya Masih di dalam Kemasan blister It's okay Karena balik lagi Kepada kamu semua Mainan Hot wheels Ini Sudah saatnya Kamu mulai Hunting di beberapa Tempat Terhadap Ilai jualnya Karena akan Berpengaruh terhadap Margin Yang bisa Kamu dapatkan Teman-teman Oke Itulah tadi 10 tips Yang bisa Kamu terapkan Sebagai Diecaster Pemula Ataupun juga Pengoleksi Mainan Hot wheels Bisa kamu terapkan 10 tips Tersebut Dan sebagai Salah satu Tips tambahan Buat kamu semua Biasanya Kalau saya Itu Mengoleksi Hot wheels Itu biasanya Saya Huntingnya Di Bukalapak Ya teman-teman Jadi Di Bukalapak Teman-teman Bisa mendapatkan Hot wheels Yang kamu inginkan Dan juga Ada Promonya Dan tentunya Kamu di Bukalapak Kamu bisa mencari Hot wheels Yang kamu inginkan Nah Seperti ini Ini ada Hot wheels Gatsun Bluebird Kamu bisa Pilih Sesuai selera Kamu Atau ada juga Merchandisenya Seperti Kaos Nah Ini saya Saya mau Pilih yang ini Hot wheels Datsun Bluebird Collection Edition 2017 Oke Kamu bisa Pilih Di sini Dan Kamu Bisa Membelinya Untuk Mendapatkan Promonya Kamu Bisa Memasukkan Kode Voucher Di sini Masukkan Kode Voucher Yang Kamu Miliki Untuk Mendapatkan Discount Khususus Oke Teman-teman Nah Itu tadi 10 tips Yang bisa Kamu Terapkan Sebagai Pecinta Hot wheels Atau Pengoleksi Hot wheels Pemula Mungkin Buat kamu Yang punya Masukan Terhadap 10 tips Tadi Boleh Komentar Di bawah Seperti apa Tambahannya Atau mungkin Seperti apa Masukan Terhadap Teman-teman Sebagai Dicaster Pemula Silahkan Komen Di bawah Terima kasih Banget Buat kamu Yang sudah Nonton Video ini Next video Saya akan Mengulas Berbagai Informasi Informasi Lainnya Yang menjadi Referensi Buat kamu Sebagai Hobi Apapun Oke Saya pamit Terima kasih Banyak Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan juga Comment Video ini See you next video Saya Aset Pamit Bye Bye